Hai, halo, gue Dujeb. Di video kali ini gue bakal sharing mengenai 3 kesalahan remaja dalam menggunakan skincare. Video ini terinspirasi dari beberapa komentar yang masuk atau juga DM, dan kebanyakan mereka adalah remaja yang ternyata banyak kekeliruan yang terjadi ketika mereka menggunakan skincare. Perlu diingat apa yang akan gue sampaikan disini sifatnya menurut pendapat ataupun pengalaman pribadi gue bersama orang-orang yang melakukan diskusi dengan gue. Walaupun demikian gue tetap berusaha untuk belajar mengenai skincare, entah itu lewat baca buku atau browsing internet dan salah satu website yang gue kunjungi adalah lovemoving.com. Gue juga nonton banyak video skincare dari mereka ahlinya seperti dermatologist, esthetician, atau bahkan juga mereka yang diagap sebagai skincare gurus. So please keep that in mind, waktu dan tempat dipersilahkan untuk subscribe terlebih dahulu channel youtube ini. Jadi ketika dianggap ada informasi, informasinya bisa sampai ke lebih banyak orang. Dan itu artinya mudah-mudahan manfaatnya pun bisa dirasakan oleh lebih banyak orang. Oke? Subscribe. Udah. Oke, thank you. Oke langsung aja ke poin yang pertama yang kekeliruan yang dilakukan oleh remaja adalah Mereka itu terkesan, you know, asal memilih produk skincare. Kenapa gue bilang asal? Karena gini, kebanyakan dari mereka juga adalah beginner atau pemula. Jadi mereka tidak, bukan tidak tahu, mereka belum tahu gimana caranya memilih produk yang tepat. Dan ini selalu gue ulang-ulangi, sebenarnya tidak hanya remaja, cuman ya umumnya remaja juga mereka yang masih beginner ini, Mereka kesannya asal memilih produk. Kenapa gue bilang demikian, tadi gue bilang karena pertama mereka itu Umumnya belum benar-benar tahu, bahkan belum benar-benar paham mengenai jenis kulit, kondisi kulit, goals yang mereka inginkan Dan produk apa yang sebenarnya harus mereka gunakan. Katakanlah ya, ada seseorang yang dia itu jenis kulitnya itu berminyak Dan dia kondisi kulit wajahnya atau masalahnya sendiri adalah kulit yang sedang berjerawat Jadi berarti masalah yang sedang dihadapi adalah kondisi kulit berminyak dan juga berjerawat Lalu goalsnya apa? Berarti dia menginginkan kulit wajahnya supaya tidak menjadi berminyak dan sembuh dari jerawatnya Lalu produk apa sih yang harus dipakai? Mungkin ya kalau misalkan kita melihat dari segi komposisi itu mungkin terlalu berat Yang paling gampang adalah kita melihat daripada claim Claim disini adalah kayak semacam branding daripada produk tersebut Katakanlah ya, ketika seorang remaja dia kulitnya berminyak dan berjerawat Lalu harus pakai sabun wajah yang seperti apa? Yang paling gampang adalah kita melihat daripada segi packaging suatu produk Katakanlah biasanya kan ada tuh di depan Misalkan Agnes, sabun wajah ini untuk kulit berjerawat berminyak Nah itu kita sudah bisa tahu bahwa produk ini sepertinya memang ditujukan untuk orang-orang yang memiliki kulit Dengan jenis kulit berminyak dan juga berjerawat Jangan sampai ketika kebutuhan kalian ini untuk You know, kayak membuat produksi minyak kulit wajah kalian menjadi lebih normal Terus kulit wajah kalian juga terbebas dari berjerawat Terus kalian pilih sabun wajahnya Misalkan warna yang renew you Dimana warna renew you ini kan dia dikhususkan untuk mereka yang Sebenarnya secara usia lebih matang, lebih dewasa Kenapa? Karena dia, you know, klaimnya sendiri kan untuk membantu menjaga kelembaban kulit wajah Ataupun mungkin juga kayak semacam menyamarkan moda Atau menyamarkan garis-garis halus Of course, antara skin constant atau kebutuhan kulit wajah lo dengan produk yang dipakai Itu tidak sesuai Jadi ya, tidak akan pernah memberikan hasil yang maksimal Daripada kebutuhan kulit wajah lo sendiri seperti apa Nah, selanjutnya adalah Mereka itu terlalu mengikuti trend Apalagi ya, sekarang kan kita You know, kayak brand skincare itu banyak sekali Banyak sekali entah itu dari luar ataupun dari lokal Dan hal tersebut tentu saja membingungkan Apalagi untuk para-para remaja Untuk para beginner yang mereka itu Jangankan untuk tahu sebuah Sebuah komposisi dalam sebuah produk Ketika gue tanya mereka jenis kulitnya apa aja Banyak juga dari mereka yang bahkan mereka bingung Jenis kulitnya seperti apa Akhirnya gue tanya detailnya seperti apa Barulah disitu kita menemukan titik terang Oh, ternyata jenis kulitnya kombinasi Oh, ternyata jenis kulitnya ini cenderung kering Oh, ternyata masalah kulit wajah lo itu komedo Oh, ternyata kulit wajah lo ini Masalahnya adalah jerawat Setelah dilakukan diskusi yang sejujurnya cukup panjang Barulah kita menemukan satu titik dan berusaha untuk mencari penyelesaian Yang paling sesuai dengan masalah kulit yang mereka hadapi Nah, dengan banyaknya produk skincare yang dilempar ke pasaran Itu akan semakin membuat kita bingung Apalagi mungkin dengan strategi marketing yang Yang menurut gue sih sebenarnya jago-jago ya Strategi marketingnya Cuman ya untuk konsumen yang Sifatnya mereka adalah beginner Hal tersebut hanya akan membingungkan Apakah Jadi gue terus pilihnya yang gimana sih Gue udah nyobain ini, gue udah nyobain itu Kok gak ada yang pernah berhasil Sebenarnya bukan itu poinnya Cuman poinnya adalah Bahwa lo tidak menggunakan produk yang Sebenarnya yang kebutuhan lo Dan poin ini selalu gue ulangi-ulangi lagi Jadi ketika ada sebuah produk baru dilempar ke pasaran Jangan melihat daripada brandnya Oh brandnya ini brand luar negeri, brand Korea Brandnya bagus nih Pasti akan cocok di kulit wajah gue Belum tentu Karena yang membuat sebuah skincare bisa bekerja secara maksimal atau tidak Itu dia kembali kepada kebutuhan kulit wajah lo Dan ingredients yang terkandung dalam produk tersebut Setidaknya ketika kalian tidak paham dengan ingredients Lihat dulu claim-nya dulu aja Misalkan tadi gue bilang Kalau misalkan kebutuhan kulit wajah lo ternyata adalah untuk Berjerawat ya pilihlah sabun wajah Yang dia memiliki claim atau kata-kata di depan kemasannya itu Ditujukan untuk kulit berjerawat Lo bisa cari itu Lo bisa cari di marketplace Atau bahkan juga di Indomaret, di Alphamart Yang paling gampang lo bisa baca-baca dulu Kemasannya Walaupun sebenarnya Realnya adalah ketika lo baca komposisi Tapi again ketika kita ngomongin komposisi Ini kesannya kan jadi lebih berat untuk mereka yang beginner Jadi please lihat dulu aja claim-nya Nah hal yang selanjutnya adalah Yang tadi gue bilang juga adalah Berpikiran bahwa ketika ada sebuah produk baru Terus kita ngerasa kalau kita perlu beli No Dan ada juga hal-hal yang menurut gue Cukup membuat gue miris Adalah ketika pandangan sebuah produk Murah atau produk terjangkau sama dengan jelek Atau produk mahal sama dengan produknya pasti bagus Belum tentu Ketika ada sebuah produk mahal Terus dia bagus Yang mungkin memang sesuai antara riset yang dia lakukan Komposisi dan lain sebagainya Bahwa apa yang membuat produk ini bisa jadi mahal Kenapa produk ini murah Banyak faktor yang mendukung Termasuk juga riset Tapi belum tentu Kalau misalkan produknya ini murah berarti Jelek Produknya mahal berarti bagus Ketika 3-4 tahun yang lalu Ketika kulit wajah gue bercerawat sangat parah Itu bahkan banyak sekali produk lokal Yang harganya cuma 20 ribuan yang gue pakai Itu gue pakai sabun wajahnya Agnes Gue pakai maskernya Himalaya Gue pakai tonernya Pipa Toner Pipa itu harganya itu sekitar 5 ribuan doang Si Agnes itu harganya sekitar 15 ribuan doang Dan si masker Himalaya itu harganya cuma 20 ribuan Dan produk-produk tersebut merupakan Beberapa produk yang sangat-sangat membantu Dalam merawat kulit wajah gue yang bercerawat Dan memperbaiki kondisi kulit wajah gue yang bercerawat Mungkin kalau kalian yang ngikutin video gue dari zaman Dinas Timing Lo tau lah ya gimana kondisi kulit wajah gue pada saat itu Sangat bercerawat Dan gue juga bilang kalau kondisi kulit wajah gue sangat-sangat berminyak Cuman itu dia Memang ada beberapa produk yang setelahnya Jadi produk-produk yang gue pakai setelah gue bercerawat Artinya kebutuhan kulit wajah gue berbeda Ketika kulit wajah gue itu kayak sembuh dari jerawatnya Terus gue punya banyak noda hitam bekas jerawat Barulah setelah itu gue pakai produk-produk yang memang dari segi harga cukup mahal Untuk gue sendiri Kebanyakan produk yang gue pakai adalah produk Korea Kenapa? Karena memang pada saat itu lagi trend juga kan Korea Dan kebetulan ada duitnya Ya gue beli Tapi bukan berarti Akan selalu produk bagus itu Eh produk hal itu akan selalu bagus Bukan mengenai jelek atau buruk Yang selalu gue bilang juga bahwa Persepsi jelek atau buruk itu adalah ketika suatu produk cocok atau tidak di kulit wajah lo So please just be wise bahwa Tidak selalu produk mahal itu bagus Produk murah juga itu adalah jelek Poin yang selanjutnya adalah Mengganti produk terlalu cepat Gue paham mengenai ini Karena ada beberapa juga You know kayak remaja yang nanya ke gue Bang gue udah pakai Agnes nih udah 2 hari Kok jerawatnya belum hilang ya Bang gue udah pakai Agnes nih 5 hari Kok jerawatnya belum hilang ya Men untuk sebuah produk bisa bekerja itu Dia punya Dia butuh waktu Katakanlah untuk sabun wajah sendiri Biasanya memang hasilnya akan langsung terlihat sebelum dan sesudahnya Cuman untuk hasil yang maksimal Untuk hasil yang benar-benar bisa diberikan oleh sabun wajah ini Setidaknya dia butuh waktu sekitar 2 minggu Jangan sampai ketika lo baru aja 3 hari pakai Terus lo Sorry Lo nyoba produk baru Artinya kan ketika lo pakai produk si Agnes nih Ketika lo pakai produk Agnes Kulit wajah lo kan lagi beradaptasi dengan si Agnes Jangan sampai Dia belum Belum selesai adaptasi dengan si Agnes Terus lo nyoba produknya Nipea misalkan Ya Kulit wajah lo aja belum Belum selesai Istilahnya Beradaptasi dengan si Agnes Ya ini harus beradaptasi lagi Sini Paya Terus hari berikutnya lo ganti lagi Karena Lo menginginkan Hasil yang instan Gak ada Gak ada hasil yang instan Jadi lo butuh kesabaran Lo butuh telaten Dan banyak faktor-faktor lainnya Yang Yang juga Menunjang hal tersebut Yang pasti disini adalah Ketika kalian terlalu mengganti Produk terlalu cepat Kemungkinan kulit wajah kalian menjadi Lebih iritasi Atau bahkan juga Berpotensi Kulit wajah kalian menjadi You know Kemungkinan Alergi itu ada Karena kenapa Itu kembali kepada Adaptasi kulit wajah kita Apakah kulit wajah kita Bisa mentolerin Sebuah produk Baru dalam waktu Yang cepat Atau tidak Dan menurut gue ini Rasanya sih Gak masuk akal aja sih Jadi Please Kasih waktu Ke skincare yang kalian pakai Untuk dia bekerja dulu Ketika kalian cukup yakin Bahwa produknya ini Memang bukan untuk kalian Ya boleh Kalian Coba Hal tersebut Dan kalian harus Meyakinkan juga Bahwa kalau misalkan Kalian gak cocok Sama si Agnes nih Katakanlah kalian gak cocok Sama si Agnes Kalian harus meyakinkan dulu Apakah benar-benar Ini penyebabnya si Agnes Karena untuk gue Secara pribadi Untuk melihat sebuah produk Ini dia Cocok atau gak Di kulit wajah gue Jujur gue butuh Waktu yang lama Katakanlah si The Bad Box Sama si sabun wajahnya Namira Ini merupakan beberapa produk Yang kemarin Tidak cocok Gue rasa tidak cocok Di kulit wajah gue Walaupun dia memiliki Efek You know Membantu Tapi sisi lainnya juga Gue ada masalah Gue butuh waktu yang lama Sebenernya Jadi ketika gue pakai Terus dia menimbulkan reaksi Yang kurang baik Gue stop dulu Terus gue teruskan lagi Sampai gue benar-benar Merasa bahwa Produk ini sepertinya Bukan untuk gue Produk ini kurang cocok Di kulit wajah gue Produk ini tidak sesuai Dengan kebutuhan kulit wajah gue Pada saat itu Jadi silahkan kalian Setidaknya kalian Cukup yakin lah Kalau misalkan produk tersebut Memang yang membuat Kondisi kulit wajah kalian Menjadi lebih Menjadi lebih buruk Keadaannya Bukan karena hal lainnya Nah Poin yang selanjutnya juga adalah Hanya mengandalkan skincare Sebenernya ini umum Cuman Kalau kita melihat dari segi Permasalahan yang di Yang dimiliki Oleh remaja Kan mereka itu kebanyakan Masalahnya sendiri adalah Jerawat Karena mungkin secara hormon Mereka masih imbalance Artinya hormonnya masih belum stabil Artinya Disini bahwa You know Wait Tidak hanya Skincare Sebenernya gue selalu bilang juga Bahwa skincare ini sifatnya membantu Ada hal yang sama pentingnya Atau bahkan Lebih penting daripada itu adalah Apa yang masuk ke Mulut kita Apa yang masuk ke Perut kita Gue tuh sekitar Tiga tahun yang lalu Mungkin gue agnepron Jadi ketika gue Mengkonsumsi beberapa makanan Katakanlah Daging merah Telur Susu Kulit wajah gue Akan menjadi lebih berjerawat Dan waktu itu Gue gak mau stop Karena gue ngerasa bahwa Ah ini bisa kok Diatasi dengan skincare Padahal gak Gue udah pake Dan nyoba banyak banget produk Tapi kulit wajah gue Tetap berjerawat Kondisinya tidak Membaik Dan waktu itu Gue sempet konsul Sama temen gue yang dokter Ya gue harus Menghindari Atau bahkan juga Stop Mengkonsumsi beberapa Jenis makanan Yang memang Berpotensi menyebabkan Kondisi kulit wajah gue Yang berjerawat Menjadi lebih buruk Keadaannya Itu dia Ada beberapa Yang gue bilang tadi Entah itu telur Ataupun susu Cuman ini Sangat conditional Artinya berbeda Setiap orang memiliki Kecenderungan You know Berbeda terhadap Beberapa makanan Jadi lo bisa observasi Bisa riset sendiri Kira-kira Makanan apa sih Yang ketika Kalian udah makan ini Kok ketika gue udah Minum susu Misalkan Kok gue jadi jerawatan ya Kok gue udah Makan telur Kok gue jadi jerawatan ya Lo bisa Bisa lihat sendiri Bagaimana Kulit wajah lo Bereaksi terhadap Sesuatu makanan Karena Ini menjadi faktor Yang sangat-sangat penting Jadi please Jangan hanya Mengadakan skincare lo Lihat juga Apa yang lo makan Dan lo juga Lihat apakah Waktu tidur Pola tidur Kalian udah bener Jangan terlalu stress Of course Silahkan stress Maksud gue adalah Ketika stress Kan kita Ada hormon yang You know Like Dilepaskan Cuma jangan terlalu stress Karena stress pun Menjadi salah satu Faktor yang membuat Atau memperparah Kondisi kulit wajah gue Memperparah kondisi Kulit seseorang Termasuk juga dapat Menimbulkan jerawat Karena mungkin ya Memang stress ini Memang penyebab Salah satu penyebab Yang bisa membuat kulit Menjadi lebih jerawat Jadi ketika kalian stress Tolonglah di manajemen Stressnya Supaya tidak Supaya tidak terlalu stress Hal lainnya mungkin Yang terlihat sepele Tapi sebenarnya Memiliki potensi Dalam memperparah kondisi Kulit wajah kalian adalah Apakah kalian sering Mengganti sarung bantal Apakah kalian sering Mencuci Handuk kalian Hal-hal You know Kayak semacam Menjaga kebersihan Lingkungan yang Sebenarnya lo tahu Tapi enggak Enggak aja Kalau misalkan Hal tersebut Memiliki potensi Atau memiliki Sifat Menyebabkan kulit wajah Kalian menjadi berjerawat Karena Kurangnya menjaga Kebersihan Ataupun kondisi Lingkungan Kalian Dan juga Jangan lupa juga Kalian untuk olahraga Dua sampai tiga kali Saja dalam seminggu Ya paling tidak Bagusnya sih Setiap hari Entah itu Olahraganya mau berenang Jogging Atau gym Anything Yang pasti Usahakan kalian Untuk melakukan Kegiatan fisik Yang sifatnya Mengeluarkan keringat Dan hal tersebut Juga bisa meminimalisir Stress yang berlebih So please Jangan hanya Mengandalkan skincare So itu dia Gue sangat berharap Di video ini Ada informasi Yang dapat membantu Dan berapaan Jika ya silahkan Like dan komen di bawah Bantu subscribe juga Untuk membantu Untuk mengembangkan channel itu Gue Mohon maaf Atas juga kekurangan Dan kesalahan Dalam video ini Bye bye Selamat menikmati Selamat menikmati